Yo, welcome back to my channel and it's time to reaction Sepertinya teman-teman, apa yang kalian minta beberapa hari ini Yang kalian tanyakan ke aku beberapa hari ini Sepertinya sudah terjawab di hari ini teman-teman Kalian minta klarifikasi dari seorang Vicky Naki Hari ini dia memberikan klarifikasinya Aku nggak tahu apakah ini tentang hubungan dia dengan Dayana Atau ini tentang masalah kemarin Aku nggak tahu, tapi yang pasti dia membuat sebuah video klarifikasi Dan aku bakalan langsung reactionnya Aku harap setelah ini semua masalahnya clear Tidak ada lagi permasalahan terhadap Vicky Naki Dayana dan segala macamnya Berita-berita miring, bahkan waks-waks yang berputar Sakit kepala kita, nengok berita-berita kayak gitu Dah, yuk, tanpa cerita lagi Langsung saja kita menuju ke videonya Let's go! Oke Ada kejadian yang kurang mengenakan hati gitu ya Sebenarnya aku juga nggak mau bahas ini sih sebenarnya Cuman banyak juga dari kalian yang Bang, ini gimana sih cerita sebenarnya gimana gitu Karena kemarin ya Mungkin kalian udah banyak yang tahu juga Dayana dan post story masalah Kayak dia nglarifikasi gitu Dan banyak dari kalian yang minta Dari sisi akunya gimana sih Dan aku pengen ceritain ke kalian semua Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini Tapi ya Biar meluruskan semuanya Kayaknya aku harus ngasih tahu ke kalian semua Waduh, maksudnya sedih nih Ini mana ya Kak Tere ya? Masa sis? Masa sis? Ada Kak Tere nggak sih? Nah, itu deh Kak Tere, sini dulu deh, bentar Nih Manager Vicky Naki Sebelum masuk ke pembahasannya Aku pengen ngasih tahu dulu Kalau ini Kak Tere, manajer aku Dan sebelum masuk juga pembahasannya lagi Aku pengen cerita dulu sama kalian Aduh, kenapa mau sinyar sedih ini sih? Gini Aku dengan Dayana itu dari awal Ketemu di Omey TV juga Nggak pernah di setting Ya kalian tahu sendiri, Omey TV kan random gitu Nah, setelah itu aku buat konten lagi dengan dia Karena kayaknya memang dari dianya juga interest Dan aku juga interest Karena ya asik ngobrol dengan Dayana Dan aku, gimana ya? Mungkin kalian lihat memang viewersnya gede Terus aku buat terus video sama dia Mungkin kalian ngiranya aku Wah, kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Dayana Nah, aku pengen cerita Aduh, aku nggak keluar kali dengan corak Banyak kerjaan Banyak kerjaan Sebelum-sebelumnya itu Yang Brandnya itu minta aku buat video sama Dayana Dan ada Satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget Tinggi banget Sekitar 200 juta kali 200 juta ya 200 juta, itu salah satu brand Dan aku nggak mau ngambil Dan menurut aku itu 200 juta itu gede banget Dan kenapa aku nggak mau ngambil Karena menurut aku itu kayak Terlalu settingan Terlalu settingan Bener mas Iya bener Jadi konsepnya itu Waktu itu pas Valentine juga ya Mungkin ya Keputu Valentine Jadi Vicky itu memang Disetting Atau diset untuk Pake jazz Kayak gitu Terus Ada lampu-lampu Ya romantis lah Misalnya kayak gitu Lalu komunikasi ya Sama Dayana Seperti itu Itu agak salah satu alasan Karena kelihatan kayak settingan Kita juga nggak mau mengecewakan Teman-teman juga Iya Itu juga bukan Vicky juga Iya aku nggak mau kayak Semua konten yang aku buat sama Dayana Ah settingan ah Buat iklan mulu Buat ini mulu Nggak mau Bener Kayak gitu Jadi that's why kita Juga cancel ya Walaupun nilainya cukup besar Bo Besar banget 200 juta Kenapa kita Dengarkan ya baik-baik Teman-teman juga Tidak menyalah artikan Pekerjaan kita Dengan shiver Nggak salah paham Dan memikirkan Kita tuh memanfaatkan Dayana aja Seperti itu sih Jadi Ya kita Makanya Akhirnya menceritakan Seperti ini Nah sekarang Masalah Kenapa Dayana marah-marah Dan buat Klarifikasi di story-nya itu Sebenernya aku juga Nggak tahu Dan mungkin Kak Tere yang lebih tahu Makanya kita tanya Sama Kak Tere aja kali Iya Oke Jadi gini Yang Pekerjaan kita Sama si Dayana itu Kita tuh udah ada Obrolan sebenarnya Sama manager Manager Anta manager Jadi kita memang udah ada Dealing Seperti apa Pekerjaannya Yang harus dilakukan Lalu dengan biayanya juga Seperti itu Nah Untuk biaya sendiri Sebenarnya Ini aku jelasin dari awal dulu ya Kita itu Tidak bisa melakukan langsung Kayak gitu loh Karena itu kan Kita tuh dealing itu Di hari Kamis Oke Ya kan Sebelum libur panjang Long weekend Minggu lalu Kayak gitu kan Kita ada kendala nih Kalau misalnya kita Ntar negara Itu kan Tidak bisa langsung Karena kan dari rupiah Ke dolar Dan kita tuh pada saat Mau coba lagi Ternyata dari banknya sendiri Kita kan transfer dari bank Dari bank itu gak bisa Karena long weekend Kayak gitu Jadi fail Nah itu sebenarnya juga sudah Disetujuin oleh pihak dayanya sendiri Kayak gitu Kita akan melakukan pembayaran Mereka Itu adalah setelah posting Tanggal 14 kan Tanggal 14 Dan pembayaran itu hari Senin Itu sudah terjadi kesepakatan Kayak gitu Antar manager sih Kayak gitu Jadi kenapa aku juga menjelaskan Soal pembayaran itu Ya sebenarnya kan tadi Banyak juga ya Yang salah paham Kayak gitu kan Bilangnya kalau shipper tuh Juga belum bayar Kayak gitu sebenarnya Shipper tuh udah bayar juga Kayak gitu loh Tapi memang kendalanya Adalah waktu Gitu Kita kan juga di Indonesia Kan ada long weekendnya Itu kan Masa 1 minggu Kayak gitu Jadi ya Itu alasannya sih Jadi memang sebenarnya Pembayaran pun memang belum dibayar Itu adanya Dan Tapi sudah terjadi kesepakatan Seperti itu Dan mereka sendiri juga gak ada masalah Gak apa-apa ya Gak masalah sih Kayak gitu Mereka gak ada masalah Nah Karena kontennya itu Ceritanya adalah Dayana itu dapat hadiah Valentine Seperti itu ya Sebenarnya Kita memang Bukan dari kita sih Dari shipper Shipper tuh ngasih hadiah Valentine ke Dayana Benar Karena ada budget Sendiri untuk Dayana beli Hadiah sendiri gitu Apa yang Dayana mau Kayak gitu kan Nah kenapa aku Ngambil pekerjaan ini Sebenarnya pekerjaan ini tuh Simple banget sih Kayak gitu Itu jadi alasan kenapa Oh kayaknya gak ada masalah Ini Toh juga kan Kita juga Membantu Dayana Dan timnya Membuka peluang Di Indonesia Benar Iya Kayak gitu Sekitar jam Satu ya Jam satu waktu Indonesia Jam dua Jam dua waktu Indonesia Atau jam satu di Kazakhstan Itu mereka baru Akhirnya Upload ya Apa yang udah Seharusnya kayak gitu Tapi Cuma bertahan sekitar Berapa menit Itu di takedown Nah dari sini kan Yang sebenarnya langsung rame Itu sebenarnya juga Mungkin ada kesalahan saya juga Kayak gitu Karena Sebenarnya Pada saat takedown itu Saya Ngomong sama manajernya Dayana Ini Apa namanya Kan Dayana itu Bekerja Tidak sesuai dengan Yang seharusnya Kayak gitu Tapi saya bilang Dipotong 50% Kayak gitu Karena kan Vicky yang bantu handle Take over Kayak gitu Aku bilang kayak gitu Terus tiba-tiba mereka Take down Terus Muncul lah status itu Kayak gitu kan Status yang Ya seperti itulah Yang Vicky mungkin Tidak gue tau Kayak gitu kan Nah ya mungkin Karena juga sebelumnya Saya juga Belum pernah bekerjasama Dengan Dayana Dan team manajemennya Saya minta maaf Untuk Pihak-pihak yang dirugikan Sipper dan mungkin Juga timnya Dayana Tapi ya Cut 50% itu Sebenarnya saya hanya Ingin bersifat Profesional aja Seperti itu Karena Ya seharusnya Apa yang dikerjakan Dayana Jadi di take over Sama Vicky Kayak gitu sih Tapi nya gak tau Kayak gini ya Bakal jadi Vicky Ya malah gak tau Jadinya malah Seperti ini Jadi terjadi kesalahpahaman Kayak gitu Dan kita kan juga Belum sempet ngobrol Sama timnya Dayana juga ya Belum sempet ini Tapi tiba-tiba Sudah terjadi seperti itu Jadi lewat klarifikasi ini sih Kita berharap Supaya temen-temen juga Tau loh Kayak gini sebenarnya Ya tau Kayak gini sebenarnya Apa yang terjadi Nah kemarin setelah Dayana upload story Beberapa jam kemudian Aku liat Kak Teria nangis Itu kenapa? Karena Banyak yang salah paham sih Kayak gitu loh Nge-hate kah? Nge-judge kah? Semuanya Aku jadi nge-enak Sedih aku Aku dengar juga sedih nih temen-temen Karena apa ya Karena Aku cuma berusaha Untuk profesional Di bidang aku sih Kayak gitu kan Aku juga pernah ikut campur Untuk urusan pribadinya Vicky Kayak gitu kan Karena kita Just Kayak temen kerja aja Kayak gitu kan Jadi kayak Dibilang aku Kayak gimana-gimana Terus gak profesional Kayak gitu kan Menurut aku Aku sudah Do my best untuk Partner kerja aku Kayak gitu loh Terus kayak Terjadi kesalahan Kayak gini Terus Ya Kan Di story-nya juga Manager Kayak gitu kan Dia gak dikut Namanya segi Kayak gitu Manager Tapi kayak Itu merasa Aku juga Kok kayak gini ya Kayak gitu loh Sangat disayangkan sih Ya Karena kejadian ini Lewat klarifikasi ini Berharap Kayak Temen-temen Mungkin juga bisa belajar Dari kita Dari kesalahan kita Yang udah kita lakuin Terus kita juga Minta maaf Untuk shipper Yes Dan Vicky juga Mau minta maaf Sama pihak shipper Yang sebenarnya Vicky gak tau apa-apa Tapi ya Vicky harap Gak ada lagi yang Bully shipper Karena dia gak ada Salah apa-apa Oke Mungkin Itu aja Klarifikasi dari kita Dan Vicky sekali lagi Mau minta maaf Sama pihak shipper Dan mudah-mudahan Dari pihak dayananya Mengerti Mudah-mudahan Kalian dari Klarifikasi ini Ya ngertilah Kayak gini Sebenarnya terjadi Udah mungkin gitu aja Oke Pertama aku mau bilang Makasih buat Vicky Yang udah berani Speak up Dan Klareifikasi Dia berhak dapat Aplos Aku juga mau bilang Makasih buat Kakak manajemennya Karena Sudah mau menjelaskan Semua halnya Agar tidak terjadi Kesalahpahaman lagi Sampai nangis Di awal Kita bisa melihat Vicky itu dia Abodoh amat Dengan ini Cuman sepertinya Karena Situasinya sudah Tidak lagi kondusif Di postingan-postingan Vicky Ataupun di Video-video Vicky Semuanya Orang menjudge dia Membuli dia Padahal orang itu Tidak tahu bagaimana Sebenarnya kejadiannya Di awal Aku bisa melihat Dengan sesama Bagaimana ekspresi Vicky itu Dia kecewa Ada ekspresi marah Di situ Cuman dia bisa meredamnya Kita awalnya mengira Bahwa Pihak shiver Yang udah nipu Vicky Ternyata Ini sebuah kejadian Kesalahpahaman Uang Uang menjadi Sebuah permasalahan Di sini Gila loh Sumpah Yang seharusnya Ini cuman sebagai Internal gitu Yang tahu cukup Manajemen Dan Vicky Naki Dayananya Malah Harus dipublikkan Itu Dan kita tuh Tahu semua halnya Dan kita Bisa berikan tepuk tangan Untuk Manajernya Vicky Naki Karena berani Berkata jujur Berani Mengukapkan Kesalahan Dia berani Minta maaf Depan publik Ini kan yang kalian minta Sebuah klarifikasi Sebenarnya Sudah ketahuan kan Tapi jujur aja Aku Gak tahu deh Bagaimana kedepannya Tentang Vicky Naki Dan Dayan Ternyata Masalah uang Bisa menjadi Sebuah kendala besar Untuk mereka Bahkan disini Vicky Naki Menjelaskan Kalau dia tuh Gak tahu Apa-apa Dengan permasalahan ini Tiba-tiba aja Udah di judge gitu Pantas Tadi malam aku check Dia bilangnya Dia gak peduli Dengan haters gitu Karena dia gak tahu Sebenarnya yang terjadi Tiba-tiba Udah kena judge Dan ini udah menjawab Kenapa Vicky Naki Gak nge-upload hari ini Aku rasa Karena itu juga Kena serangan dari haters itu Bertubi-tubi teman-teman Tenang Vicky Kami disini Kami akan terus Men-supportmu Baikmu dengan Dayana Ataupun wanita lainnya nanti Kami akan disini Maju terus Vicky Sukses terus Vicky Tetap rendah hati Tetap jadi orang yang Yang murah senyum Dan sabar Menghadapi keadaan Yang kadang Kita gak tahu Bagaimana endingnya Kalau untuk kalian Yang masih nanya Bagaimana Kelanjutan Vicky Naki Daina Aku gak tahu Karena Terlihat jelas Bahwa Vicky kecewa disana Semoga kedepannya Kejadian kayak gini Gak terulang lagi ya Teman-teman ya Kita kasihin ke Vicky nya gitu Vicky sedang berusaha Membahagiakan orang tua dia Sedang berusaha Mengejar karir dia Malah dihambat Dengan sebuah masalah Uang Ayo Aku ngajak kawan-kawan Untuk tetap support Vicky Naki Kita harus support Vicky Naki terus Agar dia kembali semangat Kontennya Aku suka Nengok dia itu Menggunakan bahasa luar negeri Mempelajarinya Itu memberikan kita motivasi Apalagi buat adik-adik Yang masih belajar Ataupun Teman-teman yang masih kuliah Untuk belajar Lebih giat lagi Oke teman-teman Semoga video ini Menjawab semua pertanyaan kalian Dan aku gak tahu Bagaimana kelanjutan Kisah Vicky Naki dan Dayana Apakah dapat tujuh Atau Vicky bakalan ke Kazakhstan Aku gak tahu Serius Karena aku merasa Ini akan berdampak besar Dengan hubungan mereka Aku harap teman-teman Mengerti dengan keadaan ini Dan tidak lagi membeli Vicky Naki Justru kita harus Men-support dia Agar dia Kembali semangat Oke teman-teman Sekian dulu video hari ini Semoga video ini Memberikan kalian kejelasan Tentang semua pertanyaan kalian Dan Sampai jumpa di video Reaksion Vicky Naki Selanjutnya Bye-bye